Bagi Presiden Jokowi, skala prioritas saat ini adalah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap seluruh target-target program strategis yang sudah dicanangkan dan kemudian melakukan evaluasi-evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan itu resawal dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif kecuali ada Menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu resawal dapat dilakukan atau Presiden juga memiliki opsi di dalam menugaskan Menteri-Menteri yang lain untuk bertindak sebagai Menteri at Interim tapi sepenuhnya berkait dengan resawal kami serahkan kepada Bapak Presiden Jokowi karena itu hak terogatif beliau Mas Ollacana masuknya Demokrat ke dalam kabinet seperti apa nih dari isu resawal tersebut? Ya sekarang kan partai-partai sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi setiap partai melakukan kerjasama untuk mengusung Capres dan Cawakres demikian pula pemerintahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan efektivitasnya mencapai legasi yang tertinggi sehingga dalam situasi seperti ini ya PDI Perjuangan berpendapat bahwa kerjasama yang sudah dilakukan dengan partai-partai yang selama ini mengusung pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah sangat bagus Tapi kan selama ini Demokrat dari oposisi ya kalau misalnya bergabung di akhir pemerintahan Pak Jokowi ke dalam kabinet seperti apa? Ya itu keputusan dari Presiden tetapi ini kan pemilu akan dilaksanakan 14 Februari sehingga konstelasi politik yang sudah dilakukan dengan pendabungan atau kerjasama partai-partai politik di dalam mengusung Capres dan Cawakres itulah yang harus dikedepankan Kerjasama yang sudah dilakukan dari partai politik yang mengusung Presiden Jokowi pada pemilu tahun 2019 itu sudah sangat baik dan semua berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi legasi Presiden Jokowi dan K.C. Markram saya terima kasih já naik saya terima kasih Terima kasih.